Hai Mas ada enggak sih amplifier untuk masjid yang fiturnya komplit jadi kita nggak perlu beli mixer lagi nah kebetulan banget nih hari ini saya sedang mereview asli Z5200 power amplifier yang punya fitur mixer di dalamnya jadi teman-teman nggak perlu beli mixer lagi nah kira-kira fiturnya ini apakah cocok untuk teman-teman kemudian lengkap atau tidak kelebihan dan kekurangan power mixer ini apa asli Z5200 yuk langsung aja kita bahas satu persatu ya ini seru banget nih teman-teman agresif banget si asli ini setelah berhasil menggedor pasar pro sound dengan power mixer dan power amplifier nya asli juga berusaha menggedor pasaran public address power amplifier dengan meluncurkan profesional public address power amplifier seri Z5200 nah kira-kira apakah semua fiturnya ini bisa di aplikasikan untuk masjid dan public address yuk kita kupas satu persatu kelebihan yang pertama amplifier ini sudah dilengkapi dengan empat buah input XLR combo jadi teman-teman bisa colokin kabel ekseler untuk mikrofon atau juga teman-teman bisa colokin model Akai seperti ini jadi inputnya sudah kombo yang mana ini jarang banget untuk power amplifier di rentang harga 2 jutaan sudah menyematkan input kombo seperti ini dan yang menarik lagi di masing-masing lubangnya tersedia tombol phantom power yang teman-teman bisa aktifkan atau matikan dengan phantom power 48 volt teman-teman bisa gunakan untuk menyalakan mikrofon XLR clip-on seperti ini jadi tanpa baterai ya teman-teman tinggal colokin dan nyalakan phantom powernya clip-on ini sudah bisa aktif dia punya audio input dan output yang mana ini cukup berguna kalau teman-teman mau menggabungkan beberapa power amplifier seperti ini atau menggabungkan amplifier ini ke amplifier yang lain fitur berikutnya dia sudah disematkan blower fan aktif blower fan jadi tidak tergantung oleh thermostat dia selalu berputar ya jadi menjaga kondisi amplifier ini tetap dingin dan tentu saja power amplifier ini dilengkapi dengan terminal 4R 70 volt dan 100 volt gunanya untuk disambungkan ke speaker corong high impedance 100 volt atau 70 volt kalau speaker corongnya low impedance teman-teman bisa gunakan 4R dan sudah dilengkapi juga dengan sistem pegging zona seperti ini ada zona 1 sampai dengan 5 jadi teman-teman misalkan 1 disambungin ke speaker corong speaker luar nomor 2 disambungin ke speaker dalam nomor 3 disambungin speaker teras nomor 4 disambungin ke speaker lantai 2 teman-teman bisa kontrol outputnya dari saklar zone yang ada di depan amplifier ini misalkan yang dinyalakan hanya speaker dalam saja speaker luar saja teman-teman bisa atur dari tombol yang ada di depan di sisi depan ini teman-teman bisa pilih speaker mana saja yang nyala misalkan ini speaker untuk corong dinyalakan dari saklar ini ini speaker dalam teman-teman bisa nyalakan misalkan nanti teman-teman cuma ingin menyalakan corong doang yang lain dimatikan hanya speaker corong yang aktif atau teman-teman mau nyalakan speaker dalam doang teman-teman bisa buat konfigurasinya seperti ini ya jadi enak banget sudah ada saklar-saklar zonanya di depan sini ini juga berguna untuk sekolahan ya misalkan zona 1 ini untuk kelas zona 2 ini untuk di lapangan ini untuk di area kantin ini untuk area ruang olahraga teman-teman bisa atur langsung dari amplifiernya tanpa harus membeli speaker selektor lagi dan yang menjadi fitur paling andalan di mixer ini adalah kontrol mixernya dan internal efeknya ya teman-teman tinggal putar efeknya tes 1, 2, 3, di coba tes teman-teman sudah bisa dapatkan suara efek yang krenyes seperti ini di amplifier ini jadi amplifier ini sudah dilengkapi dengan kontrol mixer seperti ini cuman knobnya kecil-kecil ya teman-teman knobnya kecil-kecil dan ini bukan burem jadi ini masih ada lapisan plastiknya teman-teman tinggal keletek aja lapisan plastiknya aja dan ini masih kinclong ya ini hanya tertutup lapisan plastik paling yang bisa saya komentari dari kontrol mixer yang ada di sini adalah knobnya ini ada tandanya tapi tidak terlalu jelas ya ada garisnya teman-teman bisa perhatikan ada garis kecil di sini ada cuak kecil gitu ya cuman ini kalau posisi unboosted atau posisi 0 dia mengarah di jam 9 harusnya di jam 12 dia mengarah di jam 9 kalau ini saya kecilkan mentokin ke jam 7 dia berada di jam 5 seperti ini garisnya ya agak kurang jelas ya dan menurut saya sebaiknya asli nambahin titik gitu ya titik putih agar mudah untuk dilihat kalau seperti ini susah ya susah dilihat kemudian bagaimana kualitas tone controlnya mas jadi dia high nya ada di sebelah kiri mid, low ya high, mid, low kemudian efek dan volume ini kalau kita main flat suaranya seperti ini teman-teman ini main flat jadi untuk mendapatkan karakter suara yang lebih bright lebih kerenyes ini perlu saya putar dan nyaris mentok jam 5 tes, 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 tes cuman ini karena indikatornya gak jelas ya ini di posisi jam berapa jadi teman-teman kira-kira aja ini jarumnya sih posisinya jam 1 yang aslinya ini kira-kira jam 3 atau setengah 4 kemudian untuk mid dan low untuk di mikrofon saat ini ini tidak perlu teman-teman putar kemana-mana untuk midnya untuk mikrofon standar, mikrofon profesional ini teman-teman gak perlu boost karena nanti dia akan masuk ke area clipping atau distorsi seperti ini kecuali teman-teman suka karakter suara cempreng seperti itu kemudian untuk bassnya ini juga teman-teman gak usah tambahin karena ini tebel banget karakter dari preampnya ya karakter preampnya ini tebel banget kalau ini teman-teman tambahin nanti suaranya malah menjadi gak natural ya tidak natural naturalnya di jam posisi unboostednya jadi dia ada titik hentinya gitu ya di posisi unboosted atau di posisi jam 9 ini panahnya masih kurang pas ya ini harusnya di jam 12 kemudian untuk efeknya test 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 ini kalau full tapi saran saya teman-teman tidak putar ini sampai full ya test 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 secukupnya aja segini untuk nambahin sensasi suara S nya memanjang aja kalau dibanyakin nanti terlalu menggema gak enak ya ceramah menggema seperti itu gak enak jadi kerenyesnya aja ya segini udah oke udah kerenyes teman-teman bisa gunakan segini kira-kira ini jam 12 ya aslinya jam 12 cuma ini jarumnya di jam 9 kemudian untuk volume sesuaikan dengan mikrofonnya saran saya teman-teman menggunakan mikrofon wireless seperti crash 720 atau teman-teman kalau suka mikrofon kabel beli asli 11G3 itu gainnya mantep banget dan gunakan kabel XLR nanti suaranya jauh lebih lantang di power amplifier ini jadi menurut saya power amplifier dengan kontrol mixer seperti ini walaupun nampak kecil-kecil ini udah mantep banget sih menurut saya sudah ada kontrol tune high mid low FX dan volume masing-masing mikrofon dan semuanya terpisah ya masing-masing mikrofon karakternya terpisah teman-teman bisa edit bisa puter-puter sesuai dengan kebutuhan jadi ini sudah menjadi poin kelebihan tersendiri untuk sebuah amplifier masjid kemudian kekurangannya menurut saya ini harus diperbaiki oleh pabrikan posisi untuk kenop-kenopnya ya ini bukan jam 9 harusnya ini di posisi U atau jam 12 cuman ini tidak bisa saya betulin tidak bisa dicabut untuk kenop-kenopnya yang di area kontrol mixernya dan biasanya teman-teman pada nanya mas gimana cara mendapatkan settingan efek krenyes seperti ini maka teman-teman bisa ikuti settingan saya jadi untuk efeknya saya pilih nomor 2 teman-teman pilih dengan menggunakan kenop ini diputer-puter ya arahkan ke nomor 1 atau nomor 2 ini efek yang menurut saya krenyes untuk ceramah ini pas ya untuk ceramah ini pas tes 1-2 tes 1-2 1 atau 2 teman-teman bisa baca disini jenis-jenis karakter efeknya kalau nomor 3 itu room 3-4 itu room tes 1-2 seperti ini 1-2 tes 1-2 teman-teman juga bisa gunakan efek room nomor 3 dan 4 tes 1-2 tes suara efeknya juga sudah krenyes menurut saya ya teman-teman bisa tambahin tes 1-2 tes untuk nomor 3 ini krenyes juga ini cocok ya 1-2 3-4 ini cocok untuk kegiatan ceramah nomor 1 efeknya seperti ini nomor 2 efeknya seperti ini nomor 3 efeknya seperti ini nomor 4 efeknya seperti ini kemudian ada karaoke echo di nomor 5 tes 1-2 3 tes 1-2 3 jadi ini campuran reverb dengan selap echo ya tes 1-2 3 nah misalkan kalau digunakan untuk azanas yang mana yang pas teman-teman bisa pilih Allahu akbar Allahu akbar nomor 1 kalau teman-teman masih kurang efeknya ini ya knob yang ini knob fxnya tes 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 semakin ke kanan volume efeknya semakin besar 1-2 1-2 1-2 kemudian untuk panjang pendeknya efek ditentukan oleh knob yang ini tes 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 sayangnya dia tulisannya ada di bawah knob jadi kalau teman-teman ngeliatnya seperti ini dari atas susah kelihatan tes tes semakin ke kanan knob ini semakin panjang efeknya ini untuk mengedit panjang pendeknya decay untuk efeknya sedangkan knob yang ini untuk mengatur volume master efeknya misalkan kita buat di jam 1-2 atau jam 2 seperti ini tes 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 nah kemudian untuk masing-masing microphone teman-teman bisa atur di knob efek ini misalkan microphone yang ini untuk azan efeknya lebih banyak microphone yang kedua ini untuk ceramah efeknya ada tapi cuma sedikit kemudian microphone yang lain ini tanpa efek teman-teman bisa atur seperti itu nah ini nomor 2 suaranya seperti ini sekarang kita pindah nomor 3 Allahu akibar Allahu akibar oke efeknya pendek nomor 4 Allahu akibar Allahu akibar oke seperti itu ya teman-teman perhatikan untuk karakter midnya ini tebal banget kayak amplifier jadi ada harmonik penambahan harmonik disini jadi untuk suara high mid low itu ada karakter harmoniknya makanya suaranya tebal oke sekarang ini nomor 5 karaoke echo Allahu akibar Allahu akibar oke seperti itu ya untuk karaoke echo sekarang nomor 6 vocal echo Allahu akibar Allahu akibar enak juga nomor 6 ini delay ya dia nomor 7 reverb plus delay Allahu akibar Allahu akibar ini enak buat azan ini nomor 7 tapi kurang cocok untuk ceramah ya misalkan ini saya kecilin test 1 2 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya kalau untuk ceramah kurang karena ada delaynya ya tapi kalau untuk azan ini enak ya sayangnya ini untuk satu efek berguna ke seluruh channel ya sama seperti mixer sekarang nomor 8 nomor 8 ini chorus ini suaranya jadi banyak seperti ini nomor 9 auto wah ini juga apa tidak cocok untuk azan ataupun ceramah 10 delay delay pendek kemudian tambah ke tambah besar delaynya tambah panjang kemudian 16 ini ping pong kanan kiri kanan kiri tapi sepertinya amplinya mono ya jadi tidak kedengeran dia pindah kanan kiri oke kita kembali ke nomor 1 nomor 4 juga bisa nomor 3 juga bisa favorit saya untuk ceramah sih nomor 3 ya ini kerenyes banget nomor 3 ini pastikan teman-teman gunakan speaker nya yang asli juga mengulangkan speaker untuk masjid untuk dalam masjid ya kalau speaker corong tetap pakai speaker corong tua karena asli belum punya speaker corong fitur berikutnya yang paling dicari untuk amplifier masjid atau musola biasanya mp3 player nah kebetulan disini sudah ada mp3 player nya teman-teman tinggal colokin aja last disk kesini dan puter kenop mp3 yang sini kenop nomor 1 2 3 4 nah kelebihannya dia sudah dilengkapi dengan kenop tone control disini ya ada eq nya teman-teman bisa mainkan eq untuk mp3 nya misalkan karakternya kurang kerenyes teman-teman bus disini untuk paus mp3 nya teman-teman tekan kenop ini ya kenop ini ditekan untuk menyetop atau menghentikan mp3 player nya sudah menjadi ciri khas asli ini kalau masang fitur benar-benar ini ya banjir fitur gitu ya jadi masing-masing channel dilengkapi dengan tone control high mid low kemudian untuk aux sampai dengan mp3 juga punya tone control high mid low sendiri ya teman-teman bisa atur disini kemudian settingan yang pas segimana mas saran saya untuk bass jangan lewat jam 1 untuk mid juga jangan lewat jam 1 karena amplifier ini sudah menambahkan karakter harmonik jadi suaranya sudah menebal dengan sendirinya karena ada karakter harmoniknya paling teman-teman mainkan untuk high nya tapi ini jangan lewat jam 3 ini jangan lewat jam 1 ini jangan lewat jam 1 ini adalah karakter yang paling pas menurut saya dan jauh dari clipping oh ya teman-teman untuk indikator signal dan clipping ini menurut saya tidak terlalu akurat seperti di amplifier toa ya jadi saya ngomong ini belum keluar sinyal poin catatan berikutnya selain indikatornya ini tidak terlalu sensitif knob volume master ini sebaiknya tulisannya bukan musik volume tetapi master ya volume master kenapa karena kalau ini tulisannya musik volume orang akan menganggap ini hanya untuk mp3 player nya padahal ini untuk microphone juga tergantung pada knob volume master ini nah ini kalau saya putar lewat jam 1 baru keluar signal ini sudah mentok nih ini volume mentok suaranya sudah clipping tapi ini belum menunjukkan indikasi clipping tes 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 1 2 1 2 ya ini sebaiknya di persensitif untuk indikatornya ya secara overall suaranya sih bagus cuma untuk indikatornya ini kurang apa ya kurang agresif ya kurang sensitif tes 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 1 2 3 oke seperti itu kemudian penanda untuk volume masternya juga tidak terlalu kelihatan ini menurut saya ini sekarang dia posisi segini jam 11 ini jam 12 jam 1 jam 3 jam 5 nah takutnya orang gak tau ini posisi berapa putar-putar terus tau-tau mentok gitu ya nanti berakibat trafonya cepat panas dan cepat rusak jadi ini poin penting ya yang sebaiknya di segera direvisi oleh asli ini volume master kemudian ini indikatornya sebaiknya ditampilin seperti knop-knop yang ada disini dikasih garis putih kalau gak dikasih gak dikasih semua kalau dikasih dikasih semua gitu ya biar seragam walaupun kelihatannya elegan cuman ini kan bukan volume digital ya ini volume analog jadi harus ada penandanya kemudian kalau teman-teman lihat sisi belakang ini ada tombol priority jadi kalau ini ditekan maka mikrofon ini priority nya paling tinggi dibanding yang lain istilah mudahnya kalau ini ditekan kita ngomong suara yang lain akan otomatis dipelankan sama seperti penyiar radio gitu ya nanti untuk level intensitas kekuatan prioritasnya diatur dari sini disini ada knop untuk mengatur kekuatan ducking nya contohnya ini saya nyalakan mp3 nya test 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 nah ketika saya ngomong mp3 nya otomatis dipelankan nah gitu ya ini kalau teman-teman kurangin volumenya test 1 2 3 dicoba 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 oke seperti itu ya test test 1 2 test 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 1 2 1 2 nah seperti itu jadi kalau saya lagi ngomong otomatis semua suara yang lain itu akan dimatikan oleh tombol ini kalau ini tidak teman-teman tekan seperti ini kalau ditekan maka suara mp3 akan otomatis dipelankan ini cocok juga untuk di mp apa namanya di mall-mall ya oke teman-teman nah suaranya otomatis dipelankan ketika saya ngomong dan ketika saya berhenti ngomong suara mp3 nya kembali play oke fiturnya seperti ini ya jadi ada tombol disini misalkan ini teman-teman mau deactivate atau tidak gunakan tinggal tekan aja oke sekarang kita masuk ke kesimpulan apakah power amplifier Z 5200 ini saya rekomendasikan ke teman-teman atau tidak maka jawabannya ini saya rekomendasikan untuk teman-teman yang membutuhkan amplifier tapi ada kontrol mixernya disini kemudian ada speaker protectornya ada zone selektornya kemudian ada mp3 player dan bluetooth oh ya ada bluetoothnya juga disini teman-teman untuk menyalakan bluetoothnya teman-teman tinggal tekan aja tombol bluetooth yang ada disini dan dia sudah masuk ke mode bluetooth dan nama bluetoothnya juga asli ya jadi mudah dicari kalau teman-teman mau kembalikan ke mode flash disk tekan tombol mode jadi kesimpulannya asli Z5200 ini cocok banget untuk masjid kecil masjid menengah dan musola ya teman-teman yang membutuhkan praktis kalau untuk masjid besar yang membutuhkan banyak power amplifier banyak sekali speaker teman-teman wajib menggunakan mixer dan load speaker management mixer yang paling saya rekomendasikan untuk masjid besar saat ini masih soundcraft sih karena masjidil haram juga menggunakan soundcraft tapi kalau teman-teman butuh yang praktis maka asli ini adalah solusi yang cukup praktis sudah ada mp3 bluetooth control mixer kemudian ada efek internal yang cukup kerenyes disini masing-masing semuanya ada tone controlnya ada zona selektor kemudian ada microphone priority dan sudah bisa untuk speaker corong baik itu high impedance atau low impedance karena dia punya output 4 ohm 70 volt dan 100 volt menurut teman-teman gimana? ketikan di kolom komentar di bawah ya dan seperti biasa kalau teman-teman tertarik dengan power amplifier asli Z5200 link pembelian saya cantumkan di bawah ini teman-teman kalau ada pertanyaan langsung aja ketikan di kolom komentar di bawah saya menayangkan video rutin setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 8 malam jangan lupa untuk subscribe biar gak ketinggalan informasi saya kiri video kali ini sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kerenyes selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati